Seiring berlakunya Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta, pemerintah Provinsi DKJ memiliki wewenang untuk membatasi usia kendaraan dan jumlah kepemilikan berbotor perorangan. Saat ini regulasi tersebut masih memerlukan tindak lanjut sebelum bisa diterapkan. Pemilik kendaraan di Jakarta dibuat harap-harap cemas dengan mulai berlaku Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta setelah Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota. Undang-Undang DKJ tersebut memiliki wewenang bagi pemerintah daerah DKJ untuk mengatur usia kendaraan serta jumlah kepemilikan kendaraan bermotor perorangan sesuai pasal 24 ayat 2 huruf G. Rencaranya pemerintah DKJ membatasi usia kendaraan yang boleh melintas di jalan di Jakarta maksimal berusia 10 tahun. Namun peraturan ini masih memerlukan tindak lanjut berupa aturan turunannya. Saat ini regulasi tersebut masih dalam pembahasan Dinas Perhubungan DKJ bersama Kementerian Perhubungan dan stakeholder lainnya. Ini kita harapkan dengan melalui forum FGD ini kita bisa mendapatkan masukan komprehensif dari seluruh elemen yang kemudian disusun dalam regulasi di level daerah sebagai turunan pelaksanaan dari undang-undang itu. Tentu selain itu juga kami harus menunggu terkait dengan regulasi juklak-juknis yang akan diturunkan oleh pemerintah pusat untuk pelaksanaan undang-undangnya. Dari Jakarta, Ismalia Dias Riawan, Aiyus melaporkan. Mantan calon Presiden Anies Baswedan menanggapi pernyataan Menko Marfes Lusut Bin Sarmanjaitan ke Presiden terpilih Prabowo Subianto soal jangan bawa orang toksik ke kabinetnya. Anies menilai perbedaan pemikiran atau gagasan bukan berarti buruk. Anies Baswedan akhirnya merespon pernyataan Luhut yang meminta Prabowo Subianto agar tidak membawa orang toksik ke dalam jajaran kabinetnya. Menurut Anies, setiap orang harus menghormati perbedaan cara pandang dan gagasan. Namun Anies menilai, diksi semacam itu mestinya dihindari karena berpotensi merendahkan. Saya rasa begini ya, pikiran boleh berbeda, gagasan boleh berbeda, tapi satu hal, hormati perbedaan itu. Ya, hormati. Jadi, saya cenderung menghindari diksi-diksi yang memberikan label merendahkan atas perbedaan pandangan. Anies juga menambahkan perbedaan pandangan lazim dan wajar terjadi. Meski begitu, ia tidak sepakat pihak yang memiliki pandangan berbeda dicap salah atau lebih buruk. Justru menurut Anies, perbedaan cara pandang yang disikapi positif lebih menyehatkan. Dari Jakarta dan Helmi Sajang Bati, Aiyus melaporkan. Pemirsa Gobernur Sumatera Utara Periode 2018-2023, Edi Rahmayadi, secara resmi mendaftarkan diri sebagai sebagal calon Gobernur Sumatera Utara ke DPW Partai Perido Sumatera Utara. Mantan Pangkostrat, IDI berharap partai yang mendukungnya pada Pilkada 2018 lalu, kembali mendukungnya di Pilkada Serentak 2024. Kedatangan Gobernur Sumatera Utara Periode 2013-2018 diterima langsung oleh Ketua DPW Perindo Sumatera Utara Rudy Zulham Hasibuan beserta seluruh pengurus dan fungsionaris partai. Kedatangan Edi Rahmayadi dan tim pemenangannya untuk mengembalikan formulir pendaftaran sebagai bakal calon Gobernur Sumatera Utara pada Pilkada Serentak 2024. Partai Perindo sendiri memiliki sejarah panjang dengan Edi Rahmayadi pada Pilkada 2018 lalu. Saya berharap perindu-perindu yang dari awal dari tahun 2017 pengusun saya dengan gerobak-gerobak UMKM-nya nanti akan melakukan isu kembali dan pastinya memutungkan demi pesejahteraan rakyat. Walaupun satu kursi provinsi, Pak Edi tetap mengingat sejarah Partai Perindo terhadap kepemimpinan beliau untuk menjadi Gubernur ke-18. Partai Perindo menjadi partai ke-6 yang didatangi Edi Rahmayadi untuk mendukungnya maju dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara pada Pilkada Serentak 2024. Dari Medan Sumatera Utara Ahmad Ridwan Nasution I News melaporkan. Pemirsa Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Lipuran ke Bandung menggunakan kereta cepat WUSH Gibran berangkat bersama keluarga melalui stasiun kereta cepat Halim Perdana Kusuma. Liburan panjang dimanfaatkan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka liburan bersama keluarga. Kali ini Gibran bertolak ke Bandung menggunakan kereta cepat WUSH dengan keberangkatan pukul 12 siang. Gibran pergi bersama istri Selfie Ananda dan kedua anaknya Jan Etes serta La Lemba Mana dan ditemani sejumlah anggota keluarga lainnya. Kesempatan ini memang sengaja dimanfaatkan Gibran untuk berlibur sebelum nelaikan tugas barunya sebagai Wakil Presiden terpilih. Dari Jakarta Rio Manik Ainyus melaporkan. Pemirsa Gunung Api Ibu di Kecamatan Ibu Utara Kabupaten Halbahera Barat Maluku Utara kembali beletus pos pengamatan Gunung Api Ibu meningkatkan status dari level 2 waspada ke level 3 siaka. Gunung Ibu di Kabupaten Halbahera Barat kembali erupsi Kamis pukul setengah 7 malam waktu Indonesia Tengah. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Pos Pengamatan Gunung Api Ibu mencatat semburan abu vulkanik terjadi dengan ketinggian mencapai 1200 meter atau lebih dari 1 kilometer dari puncak kawah. Abu vulkanik berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah timur. 5 desa di Kejamatan Ibu Utara dan 1 desa di Ibu Selatan terdampak abu vulkanik. Teramati tinggi kolom erupsi 2000 meter kolom erupsi ke arah timur potensi turun hujan abu di desa Tubore Batua. Itu 2 kali erupsi ya hari itu ya? Iya. Status gunung Ibu saat ini sudah disiaga. Wisatawan dan masyarakat di sekitar gunung Ibu diimbau untuk tidak beraktivitas dalam radius 3,5 kilometer dari kawah aktif gunung Ibu. Dari Halmahera Barat Maluku Utara Ismail Sangaji Ainyus melaporkan. Lebih dari sepekan baljir di Kabupaten Wajo Selawasius Selatan belum cukah surut. Bahkan ketinggian air terus naik hingga 3 petar. Ribuan rumah terendam 6 rumah diantaranya tenggelam. Air banjir yang terus naik ini akibat terus meluapnya Sungai Walenai. Ribuan rumah di 4 kecamatan Kabupaten Wajo Selawasi Selatan terendam banjir dengan ketinggian 2 hingga 3 meter bahkan 6 rumah tenggelam. Sejumlah warga pun masih terlihat bertahan di rumah mereka yang tenggelam. Banjir terparah berada di Kelurahan Lailio, Kelurahan Matiro Tapareng dan Kelurahan Tempe. Warga bertahan dengan peralatan seadanya karena untuk menuju ke permukiman akses darat terputus dan harus menggunakan perahu. Mereka berharap adanya bantuan bambu untuk membuat balai-balai di atas lantai rumah panggung mereka yang terendam banjir. Sementara itu polisi bersama pemerintah sempat kembali melakukan patroli sekaligus memberikan imbauan kepada para warga yang tetap bertahan di rumahnya. Imbauan berisi peringatan tentang menjaga keselamatan diri dan anak-anak agar tidak lalai mengawasi satu sama lain ketika keluar rumah. Selain itu kondisi kelistrikan di dalam rumah juga turut menjadi perhatian bagi setiap pemilik rumah agar berhati-hati. Petugas menekankan keterbukaan setiap warga untuk melaporkan hal-hal yang dianggap penting. Itu mengimbau kepada warga agar kiranya mengantisipasi banjir susulan. Kemudian beberapa warga yang memiliki anak di bawah umur yang sekiranya mungkin barangkali diantisipasi jangan sampai turun ke air bermain air sampai tenggelam. Dari Kabupaten Wajus, Sulawesi Selatan Amnar Sengkang Ajus melaporkan. Tidak ada jembatan warga bahasa bewas Sika NTT harus menggunakan jasa panggul motor saat menyeberangi kali. Apalagi saat musim penghujan dan banjir mulai menggenang, warga harus menyediakan dana khusus untuk membayar jasa panggul motor setiap akan beraktifitas. Tidak ada jembatan penghubung membuat sejumlah pemuda berinisiatif menawarkan jasa panggul motor untuk menyeberangi Kalilowo Lamba di desa Masabewa Kecamatan Paga Kabupaten Sika Nusa Tenggara Timur. Di musim penghujan daerah sekitar Kalilowo Lamba sering dilanda banjir. Sehingga warga harus menyediakan biaya 10.000 rupiah sekali melintas untuk membayar jasa pikul kendaraan. Akibat banjir siswa dan guru juga sering terlambat ke sekolah karena harus mengantri untuk melintasi kali. Biayanya pokoknya satu motor 10.000 biaya pikulnya sengsara kalau tidak pikul air bawah pemerintah dari pemerintah kami minta bantu dulu mungkin dekerka atau bagaimana caranya yang terbaik. Warga berharap pemerintah segera membangun jembatan untuk kelancaran akses transportasi masyarakat. Dari Zika NTT Joni Nura Anyus melaporkan. Korban tewas tertimpa tembok kerubah tetangga di Banyumas Jawa Tengah bertambah menjadi dua orang. Korban kedua poca berumur 9 tahun meninggal setelah menjalani perawatan selama 3 hari di rumah sakit. Kedua korban tertimpa tembok saat sedang berjalan pulang usai mengaji. Duka mendalam terpancar dari wajah Rustini. Putri Rustini Kavila Cantika mengembuskan nafas terakhir di rumah sakit Margono Purwokerto. Moja 9 tahun tersebut menjalani perawatan intensif setelah tertimpa tembok rumah tetangga. Cantika menderita luka parah di bagian kepala serta patah tulang punggung dan kaki. Orang Tua Cantika ikhlas dengan musibah yang dialaminya dan tidak akan menuntut kepada pemilik bangunan. Cantika merupakan korban kedua yang meninggal dunia tertimpa tembok di Kelurahan Karangklesem Purwokerto Kabupaten Bayumas. Sebelumnya satu korban atas nama Adzana Nazira meninggal di lokasi kejadian. Kedua korban bersama dua teman lainnya tertimpa tembok yang tiba-tiba saja robo saat mereka pulang ke rumah usai mengaji. Polisi masih melakukan pemeriksaan dan belum bisa memastikan penyebab runtuhnya tembok. Perkembangan bahwa untuk proses masih dalam tahap penyelidikan apapun penyebab tembok robo juga masih dalam penyelidikan. Untuk luasnya berapa tiba anggap? Untuk luasnya 16 kali tiga. Saat ini dua korban masih dirawat di rumah sakit karena menderita patah tulang. dari Banyumas Jawa Tengah Salahuddin Ayubi Ayus melaporkan. Puluhan relawan dan warga berabai-ramai mengevakuasi seekor sapi yang tercebur ke dalam subur. Setelah enam jam proses evakuasi tubuh sapi seberat 500 kg tersebut berhasil dievakuasi. Namun sayangnya karena tubuhnya yang lebas nasib sapi harus berakhir di selambeli sebelum Hari Raya Kurban. Tim relawan dari Damkar BPBD dan Dibantu Warga berjibaku bagi evakuasi seekor sapi yang masuk ke dalam sumur di desa Pekalong Gampur Balingga Jawa Tegah. Upaya evakuasi dilakukan dengan menggunakan peralatan katrol agar bisa mengangkat sapi dari dalam sumur. Sapi jantan milik Tiarto ini sedianya akan dijual untuk hewan kurban. Namun sapi ini terlepas dari kandang hingga akhirnya sapi berat 500 kg ini tim relawan menghadapi sejumlah kendala diantaranya sempitnya lubang sumur lubang sumur yang sempit memaksa tim relawan harus membongkar sebagian beber sumur untuk mempermudah evakuasi setelah 6 jam proses evakuasi tubuh sapi akhirnya berhasil diagat namun karena kondisi sapi yang terus melemah pemilik sapi akhirnya merelakan sapi miliknya untuk disembeli pemirsa libur panjang akhir pekan penumpang di stasiun pasar senden jakarta pusat terus mengalami peningkatan PT KAI Dawab 1 jakarta mencatat volume lonjakan keberangkatan penumpang terjadi pada kamis mencapai 34 ribu penumpang kereta berikut laporan Rian Rahman dari stasiun pasar senden pemirsa libur panjang pada cuti bersama kenaikan isa almasih jumlah penumpang di stasiun pasar senden terus mengalami peningkatan ada pun kenaikan terjadi dua kali lipat apabila rata-rata dibandingkan hari biasanya PT KAI Dawab 1 sendiri mencatat sebanyak 34 ribu penumpang yang berangkat pada hari ini dengan rincian 17 ribu yang berangkat dari stasiun pasar senden 12 ribu dari stasiun gambir dan 5 ribu dari stasiun lainnya di lingkup PT KAI Dawab 1 selain itu juga sebanyak 115 ribu 200 tiket terjual oleh PT KAI Dawab 1 dengan periode pada hari Kamis hingga hari Minggu mendatang selain itu juga ada pun kota yang paling banyak dituju oleh para penumpang yakni kota Solo Yogyakarta Surabaya dan Malang selain itu juga untuk mengurek badatan penumpang PD KAI Dawab 1 juga melakukan perubahan pola keberangkatan maupun penghentian kereta tidaknya sebanyak 17 kereta yang akan diberhentikan di stasiun Jatinegara yang mana tadinya tidak berhenti di stasiun Jatinegara yang mana langsung ke stasiun pasar senen selain itu juga sebanyak 4 kereta yang disediakan yang akan berangkat di stasiun Jatinegara selain itu juga kami menghimbau agar para penumpang maupun pengguna kereta untuk menjaga barang bawaannya agar aman dan nyaman sampai ke kota tujuan masing-masing dari Jakarta Rian Rahman Seto Pratomo IN News melaporkan Pemirsa memasuki libur panjang kawasan wisata Puncak Bogorjau para tipadati para wisatawan hingga Kamis malam situasi arsel lintas di kawasan Simpeng Gadok menuju ke arah Puncak terpantau padat dan berikut laporan Faisal Rinaldi bersama Juru Kameran Rizki Solehuddin Pemirsa memasuki masa liburan panjang air pekan untuk situasi di kawasan Puncak Bogor Jawa Barat atau tempatnya di Simpeng Gadok ini kami memantau terpantau padat volume kendaraan ini terus meningkat yang datang dari arah Jakarta atau lebih tepatnya dari arah Exitol Ciawi melewati Simpeng Gadok untuk menuju ke arah Puncak daripada tahun kami disini pula memang untuk kendaraan yang pelintas didominasi dengan kendaraan wisatawan yang datang dari arah Jakarta dengan plat B sementara itu pula memang ada beberapa kendaraan lain seperti misalnya bus kemudian juga roda dua ataupun sepeda motor yang hendak menuju ke arah Puncak Pemirsa memang memasuki liburan panjang akhir pekan ini sejumlah tempat wisata mulai dikunjungi dan juga dipadati oleh para wisatawan salah satu yang masih menjadi favorit masyarakat adalah kawasan wisata Puncak Bogor Jawa Barat dimana di kawasan Puncak Bogor Jawa Barat ini ada beberapa destinasi wisata menarik yang bisa dikunjungi oleh masyarakat kemudian pula polisi tempat atau sat lantas Polres Bogor terus mengimbau kepada masyarakat ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yang pertama agar saldo e-tol Anda cukup agar tidak terjadi ketersandatan di eksi tol kemudian sebelum berangkat cek dulu kesiapan kendaraan Anda dikatakan sepanjang jalur puncak ini treknya menanjak untuk itu pastikan terlebih dahulu kendaraan Anda dan jangan lupa yang terakhir adalah patuhi rambu-rambu lalu lintas dari Bogor Jawa Barat Faisal Rinandi Rizky Solehuddin Ayus melaporkan Tibur Panjang Pantai Lagun Ancol Rabai 42.000 pengunjung yang datang ke Ancol Kamis kemarin Taman Impian Jaya Ancol masih menjadi salah satu destilis wisata favorit bagi masyarakat Jakarta atau sekitarnya untuk berlipur bersama keluarga terlebih lagi pada saat long weekend ini bahkan di malam hari suasana di area sekitar Pantai Basi terlihat ramai oleh pengunjung yang berwain air dan pasir di pinggir pantai atau yang hanya sekedar duduk santai di sekitar area pinggir pantai untuk menikmati suasana Ancol di balam hari di sini juga tersedia perahu wisata yang bisa dinaiki oleh keluarga maupun kerabat Anda untuk mengelilingi pantai Ancol para pengunjung memilih lipuran di Ancol bukan hanya dari Jakarta saja melainkan dari beberapa daerah seperti Pokor Tanggerang dan Bekasi dengan membayar 30.000 rupiah para pengunjung bisa memasuki dan menikmati kaosan Ancol ini kita beralih ke informasi AIMPOPERSA dengan menabung dan menyisikan uang hasil buat stempel seorang tukang stempel di Banjar Tegada Jawa Tenggah akhirnya dapat mewujudkan keinginan untuk beribadah haji pada tahun ini pria bernama Mahrun ini sudah menabung sejak 26 tahun lalu idilah aktivitas sehari-hari Mahrun Sumartin 49 tahun warga Banjar negara Jawa Tenggah sejak tahun 1996 Mahrun sudah bekerja membuka usaha jasa pembuatan stempel setiap hari dirinya berangkat untuk menjual jasa pembuatan stempel mulai dari bengasong di pinggir jalan kaki lima hingga saat ini sudah mendapatkan tempat di sudut lokasi gedung kuliner hasil jasa pembuatan stempel dikumpulkan sedikit demi sedikit untuk mendaftar haji menabung untuk haji sudah dilakukan Mahrun sejak 26 tahun lalu siapa sangka dari hasil menabungnya itu ia berhasil mewujudkan mimpinya untuk berangkat ke Tanah Suci pada tahun ini bersama sang istri kondisi hidup dalam kesederhanaan dan keterpatasan pendapatan tidak menghelangi niatnya untuk menjalani ibadah haji di Tanah Suci menabung dari tahun 1998 terus akhirnya sedikit demi sedikit Alhamdulillah saya bisa mengumpulkan dan untuk mendaftar setelah terkumpul dasarnya memang kepengen banget ke Tanah Suci ibaratnya kita niatkan dulu ibaratnya kan gak yakin tapi memang ada Allah pasti yang pasangan mahrum dan purnawati tergabung dalam kloter 14 Embarkasi Donohu dan Solo dan akan berangkat pada tanggal 14 Mei mendatang dari Banjar Negara Jawa Tengah Elis Anyus melaporkan Duta Besar Jepang untuk Republik Indonesia melakukan kunjungan dan diskusi bersama MNC Group pada Rabu Siak dalam pertemuan ini Duta Besar Jepang untuk Indonesia bagi hadiri langsung diskusi yang bertujuan mempererat relasi Jepang dengan media Indonesia Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi melakukan kunjungan dan diskusi bersama MNC Group Dalam kunjungan ini MNC Group sebagai media grup integrasi terbesar di Asia Tenggara berkesempatan untuk memperkenalkan berbagai kanal pemerintahannya dan berdiskusi terkait relasi diplomatik Indonesia dan Jepang Selama masa Jabatan Duta Besar Masaki salah satu fokus kerjasama Indonesia dan Jepang yang akan ditingkatkan adalah transisi menuju energi bersih dan rendah emisi Dalam pertemuan ini MNC Group juga mengeksplorasi kemungkinan mempererat relasi dan bekerjasama dengan pemerintahan Jepang Kunjungan ini Ini merupakan salah satu upaya untuk mempererat relasi antara Indonesia dan Jepang dan diharapkan terus terjaga Dari Jakarta Elsa Keishi Bagus Prastia Adi Ainyus Maworka Selamat menikmati